Badan Kepegawaian Negara telah menentukan waktu pelaksanaan seleksi kompetensi bidang CPNS tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada September hingga Oktober 2020. Selain menentukan waktu pelaksanaan, BKN Pusat juga mewajibkan seluruh peserta untuk menerapkan protokol kesehatan pada saat mengikuti ujian. Berdasarkan ketetapan dari tim gugus tugas, sebelum memasuki ruangan, peserta ujian diwajibkan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan teras suhu tubuh. Peserta yang kedapatan dalam kondisi suhu badan tidak stabil akan diujikan pada ruangan khusus yang sudah disediakan oleh panitia pelaksana. Kepala Bidang Mutasi dan KHP BKPP Tabalong, Pau Jan mengimbau seluruh peserta di wilayah Tabalong yang akan mengikuti tahapan SKB agar menjaga kondisi kesehatan tubuh serta melakukan karantina mandiri selama 14 hari sebelum mengikuti ujian. Kami mengimbau kepada peserta SKB tolong jaga kondisi sesuai dengan arahan dari BKN Pusat bahwa sebelum 14 hari sebelum melaksanakan SKB tolong karantina mandiri karena pada saat pelaksanaan SKB itu kesehatan memang bujur-bujur diperhatikan untuk pelaksanaan tersebut. Sesuai aturan tetap dari pihak PKN Pusat bagi peserta yang sudah ditentukan jadwal dan tidak mengikuti tahapan SKB dengan alasan apapun maka akan dianggap gugur atau mengundurkan diri. Rangga, Tipita Balong, melaporkan